alhamdulillahirrahmanirrahim saya masih sehat saya masih kuat saya masih tetap tidak patuhi protokol kesehatan walaupun saya tidak memakai masker tapi tetap kita jambah kesehatan supaya yang lama kita ini syuting tetap terjalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya masih bersama saya dalang yang kita pernah berhenti dalang yang tidak pernah kembali kecuali saya berhenti MC karena saya sudah tidak ada yang ajak lagi sama saya Ji Ots gue gak dipercaya kalo nama gue Ji Ots ya gak terkenal gak terkenal gak kurang ya kurang kurang viral ya kurang kedua masalah masalah gue udah banyak di luar jatuh lagi lang jatuh lagi lang ini episode kemarin nih tadi kesengit jadi gue jatuh di segmen yang kedua masih suasana kampung Dusa yang cukup tentram yang cukup indah yang cukup membuat hati kita tenang di warung kobar pada segmen kedua masih bersama saya di warung kobar ada apa yang terjadi di warung kobar mau tau gimana ceritanya gue lo mau tau ceritanya gak lo mau tau ceritanya langsung otw lokasi ini itu ini yang kobar sepi gak ada keluar pisang juga ada orang hai 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 ah apaan gue mau nyawa lu mau jawa pake helm lu lu pikir enak lu ada kena rajia rajia apa di sawah banyak rajia di sawah makanya gue pake helm rajia apa di sawah herwin pagi orang ganteng banyak kan lah ini ngomong-ngomong tadi kan episode kemarin eh segmen satu udah rame tadi ada beli gue lihat ini biasanya jam segini nih udah pada kumpul biasanya orang kunyuk ya orang nanya kok lu marah tapi di belon ya Anak gue kemana ya Cak Cak eh jaga warung anak abang lah anak gua cakep juga hahaha maka bapaknya bulu ya 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 bakal kagak kekoboh lah gua walaupun makan makai kagak obok makai kendri juga ya ayah mah tetap ini warung apa sepi banget sepi agak terbiasanya rame cuman segini bakar loh gua kagak punya warung lagi kalo dibakar gak sabar bak namanya gua kita usahakan iya ya loh tadi lu manggil ayah sekarang manggil buah buah hahaha ya makanya gua buruk kalau orang urung katanya eh di rumahnya udah kagak pantas banget gua dipanggil ayah udah ga buruk iya mungkin kan itu orang lagi pada sekolah itu yang di rumah oh iya katanya pada ngeliatin yang di pencet-pencet temet ya itu dia lagi sekolah apa dan ngeliat hp kan dia iya iya bentar kali bentar lagi juga barang di pulih ya biar rumahnya ini ya kalo sepi begini mak ya rumahnya kagak bisa kawin lagi hahaha kayak mau kawin lagi bilang kemana kalo ngomong namanya rame maka gua mau pengen kawin kemana lah mumpung malu lagi di kampung lagi pergi lancok deh saya ya bapak gak ajalah bak lah ngapa sih ya lah ya lu kan gua salah udah kawin lagi lah mau kawin lagi bentuk begini emang ada ngomong lah siapa gua yang ngeliat gua apa sih ya tau ada yang mau apa kakak hehehehe iya lah gua belangin jarin ada yang mau ngeliat muka gua ya belangin minyak gua mah lu jangan jangan dulu dibongkirin yang marah-marah eh lu berarti jadi ansip lu ya mah lu berarti jadi ansip ya lu ansip pun gua malem oh siang gua jaga warung sama anak gua bini gua lagi pulang kampung obok-obok biskit berlaku mati pulang kampung di sana ngeliat gua di kampung mah nyari penglaris udah kebaran di harta jadi gondol balik anu waliang 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 Loh om orang cerita namanya udah nama signario lah ikut-ikutan namanya kamu jadi anak mau gua mah Pokoknya lu mau tenang-tenang aja ya Pokoknya lu mau tenang aja ya Iya Lu mau tenang-tenang aja Iya Jangan Jangan pada pake tenang-tenang aja Gara-gara Lu tadi pulang Kenapa? Bantu gua gocor Syukur Lu mau pulang lewat sorong gua tadi Gua sampe jalan, sampe kagak lewat bisa jalan Lu ga bisa jalan? Ga ga bisa jalan Kalo penuh orang Ban gua macet Rebut Higo Hati-hati air Ya nampai kita mau usaha ya Ini ngomong-ngomong Disukurin aja pak kita namanya usaha Ini ngomong-ngomong gua pengen kawin lagi boleh Lah ngomong-ngomonginnya Tapi dia ngomong-ngomong malu gak pak Ya lah Lu mah pengen kawin lagi rumah Malu jangan Ada di situ Ntar rumah tenang-tenang aja Pokoknya warung rame Ntar rame sama gua Emang siapa yang mau sih? Nampak banget Ya ada Gua rupanya ini kan Janda belah sana ada Yang katanya dekat sama gua Hei Lu mau gocor dari Wanita Parubaya Wanita Parubaya Wanita Parubaya Ibu dia begini Viola Hei Itu apa? Wanita Parubaya Ini Wanita Wanita Parubaya ini kick Ini cakep Wanita Parubaya Ini cakep Kain Wah Bapak gue orang stress sih Lu ya gue tak dulu Wanita Baru Baya Bayanya Ini yang gue gini heran yang gue pikirin Wanita Baru Baya Bayanya apa nih Jadi Jadian Jadian Bagaimana Lain yang wanita Ini wanita Baru Baya Gue jadi siluman gue orang-orang Gue jadi kawin sama mudi Aduh Tapi bakal kaya lo break itu Lupa sih kaya udah Kaya dari mana Gue kawin sama mudi Gak lama kemudian Ini Sang anak Sambil mendengarkan Gimana ini ya Anaknya Masuk ke dalam buat gue goreng air Goreng air Gimana sih Sudah serah Masih Gatanglah satu korang kemudian Bapak ngeselin Gak Gak Sedihin bawa kopi ya Gak Iyalah Udah ada Ada maksud dan tujuan Apa ini Biasa gue manong-prong Tapi ngomong sini Ada perlunya Amak Enak Perlunya apa ini Romana tadut Gue mau kamu namanya perlunya Ya Gila Lu diam-diam sini Ya berbenah nih Semua dibernahin Nah Jangan ini Gue bernahin dulu Ini ngomong Perlu apaan Ini kan kaya Nggak ada kesibukan ya Kau nanti ini Lagi banyak Sepijok Gue nih Ngangger nunggu nih Dua lagi Eh gue gak sengokong Gue tanggal 28 besok Februari Wah manggung Tanggal 28 besok Februari Iya manggung Nggak gue gak sengokong Tanggal 28 besok Februari Iya manggung Itu tanggalan Cuma sampai 28 Februari Mak Gak ada 30 Mau gak gini Mau Jadi Jadi begini Kan warung murah Temen gue juga buka warung Cuman sepi Tumpang itu Nah Bila itu pengen warungnya rame Lu ada kenalan nggak Temen pinter Kalau namanya Yang namanya orang pinter Banyak kenalan Temen lu kan ada dokter Ada orang pinter Ada dokter Ada guru Ada tupang insinyur Elah kagak gitu Orang pinter Ada dokter Ada insinyur Ada tukang guru Ini langsung gitu maksudnya Nah itu gimana Buru ini bakal ke tukangnya Udah gak apa sih deh Itu orang bujai-bujai-bujai Itu ngajarin Namai kebukaran tukang Mang omring Kajarinnya masih ada Mang omring Iya lah deh Iya ini maksudnya apa Orang pinter Ada sama gue Bener nih Ada Tidak Tidak Gue kenalin aja Mbak lu Gimana gimana nih Gimana nih Gimana nih Gimana sepesaratan Cintai Apa Dia tuh Tema orang kaya Pusat kok kontal Tentu 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 Ngomong apa Ngomong apa Udah gak lama sih Terus dilupa Pinter 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 Ya tadi gue denger Orang pinter doang Iya Jadi gue minta tolong Sama lu Kenalin dah Ini temen gue Kau orang pinter Biar dagangan dia Gue pada lari Laku Biar laku Biar lari Kayak warung gue Kan lu warung-warung Denger-denger Lu pake Iya Itu marah siap gue Pokoknya Kalau misalnya Dia bener-bener Mosterius Ntar malem Anterin Ntar gue bilangin Orang Anterin Anterin Ntar malam Oke Kita gue ini Gue hubungin Mbak Mbak salah Wah Nanti itu makanan Urusan gue Yang penting Gimana Tenang Ini orang kaya Pokoknya ntar Kita keruk aja Harta nya Kita dia Yang kita miskinin Makan Lalu enak banget Makan Gue mbak Buset deh Gakapan gue Kalo gak Gak Jadi Pokoknya Tenang-tenangnya ya Pokoknya Ntar malam Ini saya bilangin nih Nah Mungkin Apa besok pagi Apa kapan Ini secepat apa Mau lama nih Gue Kucur secepatnya Besok pagi Besok pagi Kucur secepatnya Kucur secepatnya Kucur secepatnya Kucur secepatnya Kucur secepatnya Eh roti itu Salam jatuh Ah Kok gue serajahi Ya pokoknya Ntar malam Gue Hubungin Besok pagi Kita gue bilangin Antriin Alamatnya Gue kasih Oke Alhamdulillah Terima Tidak Bagian ini Malam mana kenyang lagi aja Hai Aduh Makanan roti Oke Oke Sip Gue ke rumah teman gue Hilangin Ngerti Mas apa sih Kalo boleh tau Mas apa sih 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 Sombong juga ya Walaupun nanti kaget laku juga Nih Entak aja ya Kalau udah Oke Gimana? Tak lama kemudian Datanglah Kawan atau CXC Dari Bang Gombrek Langsung kita Oke lokasi Senang banget lu kalau begini orang mana Duit tinggal nyipasnya Dua kelompok tuh pak Lu kaget laku juga Lu ngapa sih bang? Diam aja TIP TIP Lu denger kayak gua pake Lu Ngomong apa? Diam aja TIP Lu denger Lu pokoknya jagu Gagu lu ya Lu ngomong kenceng Lu kaget denger Teguhin pulang lu hanya gagu Ini ada suara nyepisan ngomong Gagu Gagu Jepongan enak banget Apaan orang yasinan aja Jepongan Gagu Lu loh gua dengerin orang yasinan Ini ngomong ngomong apa nih? Ada proyek Ada proyek Ada proyek Proyek? Iya Ada proyek kelas Grame Grame Bukan nantri lagi Grame Mantep atuh Wah Kelas grame Pokoknya lu ikutin gua Gua ngikut lu nih Iya pokoknya lu ikut gua nih Ada duit ga breng? Pokoknya kelas grame Sekarang gua lagi butuh duit buat breng Pokoknya lu ikut gua tenang-tenang ya Oh ada? Ada yang mau di kelas grame Pokoknya sekarang kita jalani Kisah ini Kisah ini Kita atur strategi Pokoknya Begitu dua Duit itu kan? Iya pokoknya ada duit Gua kagama kalo ga ada duit Gak ada duit Ini mah Kelas grame Pokoknya bukan anak-kakak lagi Grame ini mah Mutuan gua lu tau sendiri Iya gua tau Anak gua lima Ini Yang baru ke hitung Tiga Sayang-sayang Gak, keberi tiga Kekai-tai Breng breng status sayang-sayang tapi kayak buk goreng nah boleh cerit berikut gue lu mau duitnya mau panjar lu apa panjar lu tak dulu eh lah lu kalo nge-MC aja dimana-mana minta panjar gue jarang minta panjar gue berhatiin nge-MC masih 3 bulan lagi ya dateng pertama bang bagi panjar apa dikasih ntar 2 bulan lagi belum nge-MC bang sisa panjar apa lunasin tapi giliran nge-MC aja kagak dateng nah itu makanya udah habis duluan itu begitu dia tuh breng gak buka nge-MC breng dimana lah deket sini dangdut bukan iya dangdut pas dia dateng kan temen lu banget tadi untung bukan nge-MC talil malah nge-sil jauh banget diceracas eh tegereng gateng jolong kromo nah emang ini ngajang curah udah kalo gitu bang ayo ikut gua ayo kita atus strategi pokoknya yang lain dia bertau kelas kakat nih duit nih ini rahasia ini rahasia kitab 2 bini lu tau ga nih bini gua lagi berangkap gua ga ada anak gua doang udah udah yaa kan lu nge-nge-nge yaa yaa eh kukur lu cokok mwahaha berlawak urak bercandaya sih lo biar kata lucu itu biar kata lucu itu bercandaya jadi perhatian kah jadi perhatian pokoknya diongki kali nih seti gua bicara emang emang kemarin lu kagak eno kagak nge-nge ketujui ya haaaah kelii eh, udah syukur, Hongky udah, gue punya tutup baik para pemirsa aku dua kali gue jatuh kalau bisa, tim R tolong di tuker di bangku pasti dalam dua kali, karena harganya jatuh lagi kemana mereka pergi dan apa yang bakal dilakukan nanti mau tau kelanjutan ceritanya kayak apa mau tau kelanjutan ceritanya kayak apa iya iya bener sedih jadih amat sih dalam jatuh sih yang sedih pokoknya saksikan terus rhajat di acara kobar ya karena rhajat punya 2 acara ngajak kobar ada cinta di kampung rusak dan juga ada kobar tetap saksikan rhajat production kobar setiap hari selasa sama jumat jam 7 malam jangan lupa saksikan terus jangan lupa di like di komen di share di subscribe kita undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh